Halo para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas udah siap kancut dengan perjalanan dari mangoyan kuilah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini harus berhadapan dengan 9p lightning semua orang yang melihat hal tersebut juga pada saat ini benar-benar terlihat bersemangat ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan sambaran petir yang terjatuh mendara tepat di pil milik Xiaoyan untuk sesaat pil muda milik Xiaoyan ini mengeluarkan bunyi klik dan permukaannya benar-benar terlihat retak Xiaoyan juga kaget dan berkeringat dingin dan Xiaoyan pada saat ini mengertakan giginya pil lightning pertama ini hampir menghancurkan pil muda milik Xiaoyan beruntung Xiaoyan dengan cepat menstabilkan nyala apinya tepat waktu dengan dukungan api yang kuat pada akhirnya pil milik Xiaoyan ini berhasil bertahan dari serangan pil lightning pertama retakan yang sebelumnya timbul juga pada saat ini perlahan-lahan menutup dan kondisi pil kembali ke keadaan semula namun tak lama kemudian pil lightning kedua segera datang silih berganti kekuatannya juga terasa lebih kuat jika dibandingkan dengan pil lightning pertama setelah mendapatkan pengalaman pertama Xiaoyan pada saat ini tidak lagi berani gegabah Xiaoyan segera mencurahkan dirinya dengan sepenuh hati untuk menstabilkan ramuan dengan jantung api begitu pil lightning ini terjatuh tujuh sosok lainnya pada saat ini benar-benar terkejut meskipun mereka pada saat ini telah berhasil memadatkan ramuan untuk waktu yang lama ketujuh sosok ini masih belum melihat adanya pil lightning di atas kelapa mereka di sisi lain Xiaoyan pada saat ini mengertakan giginya ketika Xiaoyan berhadapan dengan pil lightning tetapi begitu pil lightning ini hendak menyambar tiba-tiba di salah satu pilar naga sosok pria misterius berjubah besar pada saat ini segera mulai bergegas ke udara sosoknya mengangkat pil muda yang terbentuk di tangannya dan ia berniat untuk merebut guntur milik Xiaoyan ia benar-benar ingin menyempurnakan ramuannya sendiri dengan bantuan pil lightning milik orang lain ketika Xiaoyan melihat hal ini Xiaoyan pada saat ini segera mengerutkan kening Xiaoyan mendengus dingin dan berkata apa yang dimaksud dengan sosok ini sementara itu di sisi lain pria misterius itu benar-benar mengabaikan sosok Xiaoyan dan melesat namun pil lightning yang muncul ini benar-benar jauh lebih cepat daripada yang ia perkirakan pil lightning ini tidak dapat dicegat olehnya dan seketika mengenai pil muda milik Xiaoyan mata Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menjadi gelap dan Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa orang ini melakukan metode yang ilegal Xiaoyan juga pada saat ini tidak ingin banyak bacot lagi dan Xiaoyan pada saat ini segera melesatkan kekuatan spiritualnya keduanya berada di udara dan keduanya pada saat ini saling memandang kekuatan spiritual Xiaoyan yang berada di tingkat di pada saat ini segera menekan pria misterius namun sesaat kemudian saat Xiaoyan melepaskan kekuatan spiritualnya Xiaoyan tiba-tiba terkejut dan menatap ke arah si pria misterius Xiaoyan pada saat ini bergumam di dalam hatinya mengapa orang ini tidak memiliki aura ia memiliki kehidupan tetapi Xiaoyan tidak bisa merasakan sedikitpun kekuatan spiritual untuk sesaat jiwa Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba bergetar seolah-olah Xiaoyan disambar guntur pada saat yang bersamaan pil lightning keempat pada saat ini segera turun memanfaatkan perhatian Xiaoyan yang pada saat ini terganggu pria misterius itu pada akhirnya segera menggunakan guntur untuk memurnikan pil muda miliknya Xiaoyan pada saat ini kembali menyipitkan matanya melihat apa yang baru saja dilakukan oleh si pria Xiaoyan juga pada saat ini berfikir bahwa semua ini benar-benar sangat membingungkan tidak ada seorang pun dari penegak hukum di tempat ini yang bertindak setelah melihat apa yang dilakukan oleh si pria Xiaoyan yang telah kembali tersadar pada saat ini menggertakan gigi dan hanya bisa merasakan jiwanya yang terasa perih Xiaoyan tidak tahu bagaimana pria misterius tersebut melakukan serangan terhadap Xiaoyan sebelumnya sosoknya tidak memiliki jiwa tetapi ia bisa menggunakan serangan spiritual Xiaoyan bisa merasakan adanya penindasan yang kuat yang datang dari pria tersebut setelah diperlakukan tidak adil mata Xiaoyan pada akhirnya berubah menjadi muram Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kelapanya dan menatap tajam ke arah pria misterius di langit namun Xiaoyan pada saat ini tidak mengambil tindakan dalam kemarahannya jika Xiaoyan benar-benar jatuh dalam pertempuran maka Xiaoyan benar-benar akan rugi Xiaoyan pada akhirnya berpikir bahwa Xiaoyan hanya bisa membalas si pria dengan cara lain Xiaoyan pun segera sedikit tersenyum dan meledek ketika berkata bahwa jika si pria menyukainya Xiaoyan akan memberikannya beberapa pil lightning karena Xiaoyan memiliki banyak pil lightning setelah selesai berbicara Xiaoyan pun seketika mengeluarkan guntur yang tak terhitung jumlahnya dari kedalaman tubuhnya awan petir yang lebih besar pada saat ini segera muncul di atas kelapa Xiaoyan selanjutnya Xiaoyan segera tertawa dan berkata kepada semua orang jika mereka semua mau Xiaoyan pada saat ini akan memberikan mereka semua pil lightning mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan satu demi satu sosok yang berada di pilar pada saat ini mulai berdiri Zhang Xian dan Wang Kuo juga pada saat ini benar-benar terkejut namun keduanya pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dan mulai melesat Xiaoyan juga pada saat ini tidak mengingkari apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini tidak lagi mempedulikan apakah Xiaoyan akan berhasil menjadi orang yang pertama memurnikan pil atau tidak Xiaoyan pada akhirnya tanpa ragu-ragu segera melesatkan kekuatan guntur miliknya Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki banyak musuh di luar karena semua ini telah terjadi maka Xiaoyan memiliki ide bahwa Xiaoyan pada saat ini sepertinya harus mencari bantuan dari orang-orang di sekitar dengan murah hati pil lightning pada saat ini terus-menerus berjatuhan setelah Xiaoyan melampaikan tangannya namun bersamaan dengan hal tersebut terdengar ledakan satu demi satu di antar ketujuh sosok pil muda milik Wang Guo dan Zhang Xian pada saat ini meledak dengan keras ketika mereka mendapatkan pil lightning keduanya pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit seolah-olah tidak terkejut dengan hasil ini namun meskipun begitu mereka pada saat ini tidak menyesali apa yang telah mereka lakukan kedua sosok ini pada akhirnya segera menatap ke arah Xiaoyan dan membungkuk dengan sangat dalam meskipun mereka gagal mereka pada saat ini benar-benar bergantung pada kekuatan milik Xiaoyan untuk menguji pil mereka sementara itu di sisi lain pria misterius pada saat ini sudah menerima pil lightning kelima milik Xiaoyan sebelumnya sosoknya menggunakan api berwarna putih keperakan dan transparan dan aura dari api ini juga benar-benar cukup baik sementara itu Xiaoyan pada saat ini dengan kekuatan petirnya yang jauh lebih kuat daripada pil lightning Xiaoyan juga pada saat ini telah bersiap untuk mengeluarkan pil yang keenam dengan penguasaan guntur milik Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan benar-benar bisa mengatur semuanya banyak sosok yang pada saat ini juga menerima pil lightning dari Xiaoyan dan banyak diantara mereka yang pada akhirnya berakhir dengan kegagalan meskipun mereka semua sudah berusaha semaksimal mungkin tidak ada satupun diantara mereka yang pada saat ini berhasil namun setidaknya mereka pada saat ini bisa sampai ke tahap ini dan mereka semua mengalah nafas lega mereka pada saat ini menetap ke arah Xiaoyan karena dengan bantuan dari Xiaoyan mereka pada akhirnya bisa sampai di titik ini dan jika tidak mereka pasti sudah lama tersingkir Lingfei juga berada diantara mereka dan Lingfei pada saat ini hanya bisa mengalah nafas 8 sosok yang memasuki final pada saat ini hanya tersisa 3 Yanis Xiaoyan, Feng Chan, dan pria misterius ketiganya pada saat ini terlihat imbang dan mereka semua telah mencapai di tahap guntur ketujuh api biru es milik Feng Chan pada saat ini menyelimuti pil yang hendak dihantam oleh guntur sementara itu Xiaoyan pada saat ini berhasil menghadapi guntur ketujuh dan bersiap untuk mendaratkan petir kedelapan Xiaoyan tampak tidak tergesa-gesa dan tampaknya hanya permasalahan waktu sebelum pemurnian Xiaoyan berhasil di sisi lain pria misterius pada saat ini masih berjarak 2 bill lightning dan menatap ke arah Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini segera menoleh ke arah si pria Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan meledek ketika bertanya apakah si pria masih kekurangan 2 bill lightning Xiaoyan kali ini akan memberikan bill lightning kepadanya dan apakah ia berani mengambilnya setelah selesai berbicara Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan 2 petir hitam segera terbang keluar dari cincin penyimpanan luar angkasa guntur yang sangat kuat ini segera menuju ke arah pria misterius dan sosoknya pada saat ini melotot pria misterius bisa merasakan bahwa kedua guntur hitam ini tidak biasa sosoknya segera menghindar sementara Xiaoyan pada saat ini menghala nafasta berdaya Xiaoyan pada saat ini kembali meledek ke arah si pria karena ia tidak menginginkannya maka Xiaoyan pada saat ini tidak akan membantunya Xiaoyan pada saat ini akhirnya kembali fokus tetapi Xiaoyan pada saat ini memiliki rencana lain Xiaoyan pada saat ini berniat untuk menunggu Feng Chan pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan pada saat ini berhasil memurnikan ramuan Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah 2 sosok yang tersisa dimana mereka pada saat ini masing-masing memiliki 1 bill lightning tersisa begitu keduanya bersiap menerima guntur Xiaoyan pada saat ini segera kembali mengangkat telapak tangannya kekuatan guntur yang dahsyat pada saat ini segera menghantam pil milik pria misterius sosoknya pada saat ini sedikit terkejut dan segera menyadari bahwa ini dilakukan oleh Xiaoyan sesaat kemudian pil muda dari si pria pada saat ini benar-benar hancur berantakan sementara itu Feng Chan pada saat ini berhasil menerima pil ke-9 dan sosoknya berhasil memurnikan pil Xiaoyan pada saat ini juga kembali tersenyum ke arah si pria dan berkata bahwa apa yang baru saja ia curi bukanlah miliknya jika ia memang tidak memiliki kekuatan maka ia tidak bisa memaksakannya mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pria tersebut pada saat ini seketika menyipitkan matanya pria tersebut lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan akan berhasil sama dengan pil yang baru saja Xiaoyan hancurkan setelah selesai berbicara si pria pada saat ini segera mengangkat tangannya Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam dan meskipun wajah Xiaoyan pada saat ini tanpa ekspresi Xiaoyan sesungguhnya siap untuk melawan si pria misterius namun bersamaan dengan kedua belah pihak yang pada saat ini hendak bergerak tiba-tiba sebuah suara terdengar di udara suara tersebut segera mengucapkan selamat kepada Xiaoyan dan Feng Chan karena telah berhasil menyempurnakan pil pengumpul jiwa sembilan bukaan terlepas dari kualitas keberhasilan pemurnian ini mereka akan menduduki peringkat pertama bersamaan dengan suara ini yang terdengar sosok Shumei pada akhirnya segera muncul di udara dan tersenyum kepada Xiaoyan dan Feng Chan kemunculan dari Shumei ini seketika mengejutkan pria misterius yang hendak mengambil tindakan keduanya pada saat ini saling bertukar pandangan sebelum akhirnya tiba-tiba si pria melambaikan tangannya dan bergegas pergi sementara itu Feng Chan pada saat ini menghelak nafas karena Feng Chan pada akhirnya bisa memenuhi harapannya pil pengumpul jiwa sembilan bukaan pada saat ini benar-benar dipenuhi aroma yang kuat di hadapannya Feng Chan juga pada saat ini menghelak nafas dan memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh tatapan bersyukur tanpa hadiah bantuan guntur dari Xiaoyan ia tentu saja tidak akan memiliki kesempatan untuk menyempurnakan pil ini sementara itu di sisi lain Shumei pada saat ini kembali berbicara kepada Xiaoyan dan Feng Chan sosoknya pada saat ini berkata bahwa Istana Surgawi Pengobatan akan bersedia membeli dua pil pengumpul jiwa sembilan bukaan yang berhasil mereka murnikan dengan begitu maka mereka akan mendapatkan 5 miliar pil origin kih tentu saja mereka berdua juga pada saat ini berhak melakukan penolakan tetapi terkecuali Istana Surgawi Pengobatan ia khawatir tidak akan ada yang berani menawar harga lebih tinggi dari ini Feng Chan pada saat ini ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menghelak nafas dan menggelengkan kelapanya Feng Chan pada saat ini memutuskan untuk menyimpan ramuan tersebut untuk dirinya sendiri namun Xiaoyan pada saat ini berbeda dengan Feng Chan karena Xiaoyan benar-benar kekurangan sumber daya selain itu Xiaoyan juga memikirkan konsumsi energi yang diperlukan oleh Lei Ji yang sangat besar oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini memilih untuk memperkaya dirinya dengan memperbanyak pil origin kih selain itu Xiaoyan juga telah memiliki kemampuan untuk memurnikan pil ini selama Xiaoyan bisa mendapatkan bahannya maka Xiaoyan akan bisa kembali memurnikan pil tersebut selain itu pil ini juga benar-benar tidak memiliki efek yang signifikan bagi Xiaoyan Xiaoyan juga sudah cukup puas dengan pil darah surgawi yang digunakan sebagai hadiah untuk memperbaiki tubuh fisik pil ini juga memiliki kualitas tinggi dan lebih lagi ada juga dua ramuan resep pil untuk memperbaiki tubuh fisik dengan begitu maka Xiaoyan akan memiliki kesempatan untuk dengan cepat kembali memulihkan kondisi dari klon iblis keabadian pada akhirnya setelah Feng Chan dan Xiaoyan membuat pilihan Xu Mei pun melambaikan tangannya dua sinar cahaya seketika menembak ke arah Xiaoyan dan Feng Chan Xiaoyan dan Feng Chan segera menerima cincin penyimpanan dan setelah mengecek isinya keduanya pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah Xu Mei selanjutnya Xiaoyan tersenyum ketika menatap ke arah Xu Mei dan bertanya bukankah dikatakan bahwa ada hadiah khusus Xu Mei pun terdiam sejenak sebelum akhirnya sebuah cahaya seketika menyala di tangannya sebuah potongan gambar pada saat ini seketika muncul dan hal tersebut mengejutkan Xiaoyan Xu Mei juga pada saat ini lanjut berkata bahwa ini adalah bagian dari peta yang merekam posisi dari jantung api namun karena benda ini hanya ada satu maka terserah kepada mereka siapakah yang akan mendapatkan benda ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut mendengar apa yang mencari dikatakan oleh Xu Mei ada juga keributan yang keluar diantara para penonton setelah mendengarkan penjelasan dari Xu Mei Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan menemukan pendapat dan petunjuk mengenai posisi dari jantung api ini Feng Chan juga pada saat ini sesungguhnya tertarik tetapi ketika menatap ke arah Xiaoyan yang menunjukkan keinginannya Feng Chan pada saat ini sedikit bingung untuk beberapa saat sosoknya pada akhirnya segera berbicara langsung kepada Xiaoyan melalui transmisi suara jiwa Feng Chan bertanya kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan sudah memiliki dua jantung api dan apakah itu tidak cukup Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan menjawab bahwa Xiaoyan tidak akan pernah melewatkan barang bagus seperti ini Feng Chan pada saat ini mengerutkan kening dan dipenuhi dengan keraguan Feng Chan lanjut bertanya kepada Xiaoyan bagaimana cara Xiaoyan bisa memiliki dua jantung api di dalam tubuhnya Xiaoyan pada saat ini menjawab dengan santai kepada Feng Chan Xiaoyan berkata bahwa itu bisa dilakukan seperti Xiaoyan memperlakukan istri-istrinya mereka hanya perlu bersikap lembut dan sabar dan dengan begitu maka jantung api akan menerima mereka Feng Chan pada saat ini tertegun mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan sementara itu Xiaoyan pada akhirnya segera memandang ke arah Xiaoyan dan tersenyum Xiaoyan lanjut berkata bahwa gambar ini akan menjadi milik Xiaoyan karena Feng Chan telah setuju Feng Chan pada saat ini segera melirik ke arah Xiaoyan dan Feng Chan pada saat ini hanya bisa menyerah Feng Chan menyadari bahwa ia tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan Xiaoyan ia tidak sanggup menahan jantung api ini terlebih lagi ia juga sebelumnya benar-benar telah dibantu oleh Xiaoyan pada akhirnya Feng Chan pun mengangguk sementara Sumey pada saat ini segera melemparkan gambar tersebut kepada Xiaoyan setelah Xiaoyan mengambil potongan gambar ini Xiaoyan pun lanjut melanggupkan tangannya kepada Sumey Xiaoyan pada saat ini seketika berbalik dan bersiap untuk pergi Xiaoyan telah berhasil memenangkan tempat pertama di dalam kompetisi dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sedikit senang melihat Xiaoyan yang pada saat ini berbalik dan pergi mata Sumey di kejauhan pada saat ini tiba-tiba menyipit ia tidak mengetahui rencana Xiaoyan tetapi kali ini Sumey benar-benar sudah melakukan persiapan sementara itu pada saat ini baik Lingfei dan Feng Chan seketika maju dan menghentikan Xiaoyan yang hendak bergegas keduanya pada saat ini dengan hormat membungkuk kepada Xiaoyan Xiaoyan telah membantu mereka pada saat sebelumnya dan mereka pada saat ini tentu saja perlu berterima kasih kepada Xiaoyan bagi Feng Chan nilai ramuan ini sesungguhnya tidaklah penting proses dari pemurnian inilah yang sangat penting karena Feng Chan pada saat ini telah menyadari kekurangannya Feng Chan pada akhirnya menghelak nafas sementara Lingfei pada saat ini segera mengucapkan terima kasih banyak kepada Xiaoyan Feng Chan juga pada saat ini mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan sementara Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa itu hanya sedikit bantuan menanggapi hal tersebut Lingfei pada saat ini segera berbicara kepada Xiaoyan bahwa jika Xiaoyan bersedia atas nama dari dunia spiritual mereka mengundang Xiaoyan untuk menjadi tetua tamu selain itu sepertinya setelah Xiaoyan menerobos ke tingkat di kekuatan spiritual Xiaoyan telah terbelenggu dengan Xiaoyan menjadi tetua tamu dari alam spiritual mereka akan menjamin Xiaoyan akan segera menembus belenggu tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang bersedia dikatakan oleh Lingfei namun Xiaoyan pada saat ini sedikit ragu untuk mengambil keputusan Xiaoyan pada akhirnya lanjut bertanya bukankah jika Xiaoyan mengambil hal tersebut Xiaoyan harus melakukan apapun ketika alam spiritual dalam kondisi bahaya Lingfei pada saat ini mengkilingkan kelapanya dan menjelaskan bahwa itu tidak perlu alam spiritual hanya menyambut orang-orang kuat dan mereka benar-benar menghargai bakat dari orang-orang kuat tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam mendengar apa yang bersedia dikatakan oleh Lingfei Sementara itu Feng Chan yang menyadari bahwa ada banyak mata di sekitar yang menatap ke arah mereka segera berkata bagaimana jika mereka berbicara di tempat lain Xiaoyan pun segera mengangguk karena Xiaoyan pada saat ini juga ingin mengeluarkan Lei Ji dan Xiaoki yang sedang menunggu Pada akhirnya sesaat kemudian mereka pun segera meninggalkan pulau terapung Singkat cerita mereka pada akhirnya sampai di sebuah pulau kecil dan Lingfei pada saat ini memimpin mereka untuk ke sebuah pavilion kekuatan spiritual Lingfei dan Feng Chan pada saat ini segera menyelimuti pavilion Mereka tidak ingin perbincangan diantara Xiaoyan dan mereka dapat didengar oleh telinga orang luar Begitu sampai Xiaoyan juga pada saat ini segera mengeluarkan Lei Ji dan Xiaoki dari cincin penyimpanan luar angkasa Begitu melihat sosok-sosok ini, Lingfei pada saat ini sedikit mengerutkan gening Melihat rekan-rekan Xiaoyan yang baru saja muncul, Lingfei pada saat ini segera kembali terbayang ketika mereka berada di kompetisi 10.000 alam Hal yang pertama diperhatikan Lingfei pada saat itu bukanlah kekuatan spiritual Xiaoyan yang kuat Sosoknya pada akhirnya segera berkata bahwa ia ingat ada tengkorak yang sangat lucu di sebelah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum pahit mendengar apa yang harus saja ditanyakan oleh Lingfei Xiaoyan sejujurnya tidak tahu kemana pada saat ini Xia Zhenghui melarikan diri Namun Xiaoyan selalu amazing begitu Xia Zhenghui kembali dari pelariannya Xiaoyan benar-benar terkejut karena setelah menghilang kekuatan Xia Zhenghui pasti akan bertambah cukup tinggi Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa sepertinya ia sedang pergi untuk mendengarkan musik Menanggapi hal tersebut Lingfei pada saat ini sedikit tersenyum dan mulai lanjut berbicara Sosoknya berkata bukankah dengan penampilan orang itu ia benar-benar akan membuat orang di sekitarnya merasa takut sampai mokat Xiaoyan masih lanjut menghelak nafas dan mengangguk dan berkata bahwa itu memang benar Selain itu sepertinya sudah waktunya bagi Xiaoyan untuk memanggilnya kembali Xiaoyan khawatir tidak akan mudah bagi mereka untuk bisa meninggalkan istana ini dengan mudah Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun segera menggunakan transmisi jiwa untuk memberitahu Xia Zhenghui Sementara itu Lingfei dan Feng Chan pada saat ini segera kembali teringat pada kontes 10.000 alam Pada saat itu Xiaoyan juga bermusuhan dengan aliansi dosen yang benar-benar sangat kuat dan menimbulkan keributan besar Oleh karena itu mereka pada saat ini sangat pemasaran akan kekuatan mana lagikah yang pada saat ini disinggung oleh Xiaoyan Lingfei pada akhirnya segera bertanya siapakah lagikah yang pada saat ini telah disakiti oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini menggelengkan kelapanya dan mulai berbicara Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan juga tidak tahu tetapi mungkin ada banyak orang yang ingin menghabisi Xiaoyan Feng Chan pada saat ini mengerutkan kening dan lanjut bertanya kepada Xiaoyan Apakah yang Xiaoyan maksud adalah tentang pria misterius sebelumnya Xiaoyan sedikit mengangguk dan berkata mungkin ia tidak akan melepaskan Xiaoyan begitu saja Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa ia memiliki niat membunuh yang berbeda terhadap Xiaoyan Niat membunuh ini juga sangat kuat dan meskipun ia telah berusaha untuk menekannya Xiaoyan masih bisa merasakannya dan Xiaoyan benar-benar harus berhati-hati Mendengar hal tersebut Feng Chan pun mengerutkan keningnya dan pada saat ini sedikit merenung Sesaat kemudian sosoknya segera berkata bahwa mereka bisa menggunakan kekuatan spiritual untuk menyembunyikan keberadaan Xiaoyan Dengan begitu maka Xiaoyan akan bisa pergi dengan tenang dan ia ingin tahu apakah Xiaoyan bersedia atau tidak Xiaoyan bisa pergi dan bersembunyi di antara mereka ketika meninggalkan tempat ini Mendengar kata-kata dari Feng Chan ini Xiaoyan hanya bisa tersenyum Terlepas dari apakah Feng Chan benar-benar ingin membantunya Xiaoyan menyadari bahwa tidak ada bantuan yang gratis di dunia ini Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan berkata bahwa itu tidak perlu Xiaoyan hanya akan menyakiti mereka ketika saatnya tiba Xiaoyan akan melewati gunung pedang dan lautan api sendirian dan maafkan Xiaoyan karena menolak kebaikan saudari Feng Chan Setelah mengatakan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini berniat untuk tidak tinggal lebih lama lagi Xiaoyan lanjut berkata kepada keduanya bahwa setelah Xiaoyan pergi Sebaiknya mereka jangan terburu-buru meninggalkan istana surgawi pengobatan spiritual Jika tidak maka orang-orang itu akan mengira mereka adalah kaki tangan dari Xiaoyan Keduanya pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Sementara itu Xia Zhenghui pada akhirnya segera tiba Xia Zhenghui pada saat ini mendekat dan bertanya kepada Xiaoyan apakah mereka akan segera pergi Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapatnya dan begitu Xiaoyan hendak berbicara Xia Zhenghui pada saat ini segera menatap ke arah Feng Chan dan Lingfei dan sedikit mengerutkan kening Sosoknya lanjut bertanya mengapa kedua sosok ini terlihat familiar Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun segera memperkenalkan bahwa ini adalah Lingfei dan Feng Chan yang mereka temui di kompetisi 10.000 alam Xiaoyan juga segera menjelaskan kepada keduanya bahwa ini adalah Xia Zhenghui yang baru saja dibicarakan oleh Lingfei Seketika Lingfei langsung terkejut menatap ke arah Xia Zhenghui yang terlihat tampan Ia tidak pernah menyangka bahwa kerangka jelek dan menakutkan sebelumnya benar-benar telah berubah menjadi pria yang tampan Lingfei pada akhirnya bertanya dengan heran apakah Xia Zhenghui sudah membentuk kembali tubuhnya Xia Zhenghui mengangkat alisnya dan bertanya apakah Xia Zhenghui terlihat tampan Lingfei pada saat ini tersenyum dengan dua ronak merah muncul di wajah cantiknya dan berkata bahwa itu memang cukup tampan Sementara itu Feng Chan pada saat ini menatap ke arah Lingfei dengan penuh keheranan Ini adalah pertama kalinya Feng Chan melihat Lingfei bertingkah seperti ini Feng Chan pada akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bersyandar dan segera meledek Lingfei yang terlihat malu Sosoknya berkata sepertinya gadis kecilnya benar-benar telah jatuh cinta untuk pertama kalinya Mendengar hal tersebut Lingfei pada saat ini tiba-tiba bersembunyi di belakang Feng Chan Sementara itu Feng Chan pada saat ini lanjut memandang ke arah Xia Zhenghui Sosoknya lanjut berkata bahwa mereka di alam spiritual sesungguhnya tidak menyukai seseorang berdasarkan penampilannya Sejak pertama kali ia merasakan kekuatan spiritual dari Xia Zhenghui Ia merasakan adanya yang tidak beres dengan gadis ini Ia juga segera menyadari bahwa tampaknya itu semacam kecocokan dari jiwa Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Feng Chan Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini tampak terkejut dan sedikit bingung Mengapa mereka pada akhirnya tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan mengenai sebuah perjodohan Kata-kata dari Feng Chan ini secara tidak langsung mengutarakan perasaan Lingfei Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera memandang ke arah Xia Zhenghui Dan bertanya bagaimana menurut Xia Zhenghui Xia Zhenghui pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya mengerutkan keningnya Dan mulai berbicara kepada Xiaoyan Xia Zhenghui pada saat ini segera mengutarakan semua isi hatinya kepada Xiaoyan Sosoknya bertanya apakah Tuan Xiaoyan ingin Xia Zhenghui menikah Xia Zhenghui pada saat ini sejujurnya hanya memiliki pemikiran Bagaimana jika Tuan Muda Xiaoyan membutuhkan Xia Zhenghui di suatu hari nanti Xia Zhenghui hanya ingin menjadi lebih kuat dan membalaskan semua dendam dari tiap-tiap anggota tim Fearless Oleh karena itu bagaimana mungkin ia bisa menikah dan mengesampingkan permasalahan kultivasi Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tertegun dan Xiaoyan memang dapat merasakan perasaan ini Xiaoyan menyadari bahwa Xia Zhenghui bekerja dengan sangat keras untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya Sementara itu di sisi lain Xia Zhenghui pada saat ini segera menoleh ke arah Lingfei dan Fengchan dan mulai lanjut berbicara Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa burung dan ikan memiliki jalan yang berbeda Oleh karena itu jangan berikan ketulusannya kepada seseorang yang tidak sepadan Mendengar apa yang dikatakan oleh Xia Zhenghui pada saat ini air mata mulai menggenang di mata Lingfei Lingfei tidak jatuh cinta pada Xia Zhenghui pada pandangan pertamanya Seperti yang dikatakan oleh Fengchan sebelumnya ia mengandalkan kecocokan spiritual pada saat dibintang Hongmeng Setelah kehilangan jejak dari Xia Zhenghui untuk waktu yang lama tanpa diduga Lingfei pada akhirnya kembali bertemu dengan Xia Zhenghui Tetapi pada akhirnya ia benar-benar ditolak dengan kejam oleh Xia Zhenghui Bahkan Xiaoyan pada saat ini sedikit terjekut karena ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengar Xia Zhenghui berbicara dengan begitu serius Sementara itu Xia Zhenghui pada saat ini memiliki tatapan yang dingin sebelum akhirnya sosoknya berbalik Xia Zhenghui pada saat ini segera mengucapkan salam perpisahan dan mereka akan kembali bertemu jika ditakdirkan Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam dan merasa bahwa suasananya pada saat ini benar-benar canggung Fengchan juga pada saat ini tidak mengatakan apapun Fengchan menyadari bahwa ini adalah hubungan antara Lingfei dan Xia Zhenghui Oleh karena itu nasib keduanya benar-benar tergantung kepada mereka berdua Xiaoyan juga pada akhirnya hanya bisa menghelak nafas dan pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan tanpa banyak berbicara Xiaoyan segera langsung memimpin kelompoknya untuk segera bergegas keluar Begitu di perjalanan Xiaoyan pada saat ini segera bertanya dengan serius kepada Xia Zhenghui Xiaoyan bertanya mengapa Xia Zhenghui mengucapkan kata-kata yang menyakitkan seperti itu Xia Zhenghui pada saat ini menjawab dengan tegas ketika bertanya kepada Xiaoyan apakah itu benar-benar menyakitkan Xia Zhenghui hanya mengatakan yang sebenarnya Oleh karena itu Xia Zhenghui pada saat ini berpikir bahwa apa yang dilakukan olehnya sebelumnya tidaklah menyakitkan Menanggapi perkataan dari Xia Zhenghui, Ding Yue pada saat ini segera mulai berbicara dengan sedikit nada marah Sosoknya lanjut berkata tetapi Xia Zhenghui tidak perlu terlalu kejam dalam menolak Xia Zhenghui pada saat ini sedikit merenung sebelum akhirnya bergumam bahwa ia benar-benar lebih baik melakukan hal tersebut Daripada Xia Zhenghui membuatnya menunggu maka akan lebih baik membiarkannya berhenti berharap Bukankah rasa sakit jangka panjang benar-benar lebih buruk daripada rasa sakit jangka pendek? Xiaoyan dan Xia Zhenghui sama-sama tertegun sejenak mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xia Zhenghui Apa yang baru saja dikatakan oleh Xia Zhenghui ini memang sesuatu yang masuk akal Terlebih lagi permasalahan ini juga masalah mereka berdua dan bagaimana menghadapinya semuanya terserah kepada Xia Zhenghui Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menghelak nafas dan pada saat ini Xiaoyan tidak langsung meninggalkan istana surgawi pemurnian spiritual Xiaoyan pergi ke rumah lelang dan pergi ke tempat pembelian bahan obat Xiaoyan menghabiskan lebih dari 1 miliar pil Origin Qi untuk mendapatkan banyak bahan obat langka Semuanya akan digunakan oleh Xiaoyan untuk memurnikan ramuan tingkat dewa demi memperbaiki tubuh dari klon iblis keabadian Xiaoyan juga pada saat ini membutuhkan beberapa persiapan dan Xiaoyan pada saat ini harus mengaturnya dengan cermat Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Jinghui Berapa lamakah waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk bisa sampai ke tempat pembunuhan surgawi Jinghui pun segera memeriksa kompas langit berbintang dan segera menjawab pertanyaan Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa itu akan memakan waktu 50 tahun dengan kecepatan penuh Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa mereka harus menggunakan kecepatan penuh ketika meninggalkan tempat ini Mereka tidak akan bisa pergi dari tempat ini dengan sederhana dan mereka tidak perlu berurusan dengan orang-orang itu Setelah merumuskan hal ini pada akhirnya waktu kepergian Xiaoyan pun benar-benar tiba Xiaoyan tidak berani tinggal terlalu lama di istana pemurnian ini Bagaimanapun tempat ini memberikan perasaan tidak nyaman karena orang misterius dalam kompetisi dan sumai Pada akhirnya kelompok Xiaoyan pun segera meninggalkan istana pengobatan spiritual surgawi Xiaoyan segera melesat menuju kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat Tetapi bersamaan dengan hal tersebut Seperti dugaan Xiaoyan ada beberapa hembusan aura yang datang dari belakang Tak lama setelah itu pada akhirnya kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus menghentikan pergerakannya Sesaat kemudian tiba-tiba sesosok tubuh muncul di atas kelompok Xiaoyan Sosok ini mengenakan jubah besar dengan sepasang mata putih yang memperhatikan Xiaoyan dari kejauhan Sosoknya lanjut bertanya kepada Xiaoyan apakah ia benar-benar sedang terburu-buru untuk meninggalkan tempat ini Bukankah ia sudah berkata sebelumnya bahwa Xiaoyan akan berakhir seperti pil yang telah Xiaoyan hancurkan Xiaoyan pada akhirnya segera menatap ke arah si pria dan bersamaan dengan hal tersebut Ratusan sosok pada saat ini seketika muncul dengan satu sosok yang membuat Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut Ternyata sosok yang memimpin pria berjubah beserta dengan seratus sosok lainnya adalah Shumei Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!